Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong membuat kejutan pada starting lini up yang dituunkan ketika melawan Palestina di Stadion Glorabung Tomo tadi malam. Salah satunya adalah, Sintayong memberikan kepercayaan kepada Rafael Struik untuk menjadi penyerang di depan bersama Dimas Derajat. Ya, Rafael Struik tampil gacor dan apik saat berada di atas lapangan. Sintayong sampai kepincut dengan aksi-aksinya. Ya, memang kualitas pemain Eropa tidak bisa diragukan lagi. Di balik itu, ini menandai debut Rafael Struik yang sebenarnya baru selesai menjalani naturalisasi dan sah menjadi WNI pada 22 Mei lalu. Pemain yang baru genap berusia 20 tahun itu tampil apik sebagai penyerang timnas Indonesia. Ya, meski gagal menyumbang gol, aksi pemain Rafael Struik itu menuai pujian khususnya dari netizen. Bahkan usai pertandingan Indonesia versus Palestina, nama Rafael Struik trending di Twitter hingga saat ini. Ya, bagaimana menurut kalian sebagai pecinta sepak bola tentang debutan pertama Rafael Struik tadi malam? Sintayong puji debut Rafael Struik dan Ipar Jenar Ia pelatih timnas Indonesia Sintayong kagum dengan kualitas dua pemain debutan di tim nasional Indonesia, yakni Ipar Jenar dan Rafael Struik. Sintayong menilai, kedua pemain naturalisasi itu bermain sangat bagus pada pertandingan Pipa Masday melawan Palestina tadi malam. Kualitas permainan Ipar dan Rafael memang sangat baik, performa kedua pemain ini pada debutan pertama sangat bagus, ujar Sintayong. Ya, Sintayong berulang kali memuji kualitas bermain kedua pemain keturunan Indonesia itu. Bahkan, Sintayong menyebut, keduanya adalah aset berharga yang dimiliki tim nasional Indonesia. Keduanya masih sangat muda, gaya dan cara bermainnya sangat bagus. Tentu kedua pemain ini aset berharga yang dimiliki Indonesia dan memiliki masa depan yang bagus, ujar Coach Sintayong. Ya, namun di balik itu, Sint mengaku kecewa Indonesia ditahan imbang skor kosong-kosong melawan Palestina. Sebab, menurutnya, seharusnya Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Banyak peluang-peluang yang terbuang sia-sia, dan seharusnya peluang itu menjadi gol. Sint merasa pasukannya seharusnya bisa mencetak 2 gol sampai 3 gol. Pada laga ini, sekuat Geruda menguasai jalannya pertandingan, bahkan mereka juga unggul dalam pencapaian peluang mencetak gol. Ya, namun performa lini depan bisa dibilang masih belum maksimal. Beberapa peluang justru mentah di hadapan lini pertahanan Palestina. Pemain-pemain yang masuk juga belum bisa berperan lebih baik dibandingkan penggantinya. Namun hasil seri menghadapi top 100 pipa menjadi moda bagus untuk menghadapi juara dunia Argentina nanti. Terima kasih telah menonton!